Halo teman-teman selamat datang di vlog bagi keluar family ini sekarang lulu mau saya kenalin bagaimana budaya indonesia bagaimana lingkungan indonesia disini sekarang kami lagi ada di gili perawangan ya lulu ya dan lulu ini mau saya liatin sama ayam karena dia sering nonton animasi tentang ayam kalau di bahasa sepanjang tentang ayam namanya gaina di kawasan namanya bartolito dan lulu ini paling seneng liat ayam yang bisa bertelur nah sekalian saya mau liatin dulu bagaimana keadaan lingkungan lokal disini biar lulu juga belajar bagaimana keadaan dulu seperti apa ayahnya lulu dibesarkan lingkungannya gak jauh beda seperti ini ya lulu ya oke tuh lihat ada yang main sepeda kita sambil jalan-jalan ke depan ya oke kesana oke let's go oke let's go nah ini sekarang adalah keadaan bagaimana di ini maksudnya desa atau kampung atau apa ya kalau di terawangan itu di pulau ini nah ini kemarin lulu disini lihat ada teman kecil disini saya seneng banget tadi malam ada yang tada harusan disini bawa-bawa pak tuh 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 halo assalamualaikum gak tuh hai tuh gak apa-apa masuk assalamualaikum tuh tuh tadi kakek malam tada harusan ngaji kakek tuh tuh kek assalamualaikum kek gitu tuh tuh ada kucing tuh kakek lagi main kakek oh lu lu seneng tuh gambar itu lu ada jerapah lu main jerapah tuh jerapah ada gajah ada gajah bahasa Indonesia dia bahasa Indonesia dia bahasa Indonesia kalau sama istri eh sama mamanya belajar pake bahasa Spanyol oke bahasa Spanyol iya ikan apa ikan ini ada kecil ada tuh lu lu lagi main sama kakak disini baru kenal lulunya tapi nanti lu pasti atau enggak kakaknya pasti cari cari satu sama lain deh kalau udah besar deh iya iya ya lu ya ini 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 tuh lu bantu kakaknya ikan mana ikan lu tunjuk lu ikan mana ikan ikan mana ikan itu jerapah mana jerapah lu jerapah jerapah ini disini disini nih ini lu jerapah mana jerapah lu jerapah mana lu oh setelah kalajah jungking jengking mana kalau jengking bukan kalau tigre mana tigre lu tigre mana tigre lu lu tigre kalau kuda mana kuda ada nggak kuda ada nggak nih lu lu kasih tahu suara gajah sama kakak gimana suara gajah lu lu hai suara gajah gimana gimana suara oh suara gajah gitu suara gajah gimana temen-temen dulunya lagi main sama kakak disini terus seneng banget dia bisa main apa ada bilang tigre lu lu gimana sama kucing-kucingnya lari deh suka banget sama kucing mana kucingnya lari ya kucingnya lari ya mau ambil kucingnya tadi kemana ke atas ya ada pergi kucingnya ya cari lagi cari lagi kucingnya ya sini cari lagi yuk ayo sayang kucingnya turun dulu ya buka pulau gili air tuh pertama kali orang Makassar berlayar tuh ya akhirnya lama-lama bekerja berhasil-hasil sampai sekarang pakai ada bugis orang-orang di sini tuh ayah lagi ngobrol sama kakek tuh kakek lagi ngomongin apa daun kelor ayo siapa-siapa kalau kelor ini kalau ada orang ilmu hitam kalau dia terbang lewat dia tuh jatuh dia kalau lihat apa kalau misalnya ini pohon kelor iya iya nggak bisa melintas di atasnya iya tuh tuh temen-temen tadi saya nanya sama mbaknya ya hati-hati-hati pak matur tampiasi tadi saya nanya sama mbaknya mbak ini daun kelor itu fungsinya apa aja kalau disini disayur mbak terima kasih banyak penjelasan tadi saya nanya tentang daun kelor teman-temen manfaat daun kelor itu apa kalau digilis rapan mereka tuh disayur daun kelor itu tuh pakai kelapa katanya temen-temen ini kita apa pakai kodomo atau delman atau bendi sama aja namanya kata bapaknya ini mereka kuat sampai 500 kg tapi kasihan nya kuda sebenarnya nggak tega kami terima kasih pak mereka mau jalan pulang sekarang ini kami nggak tega jadi akhirnya tasnya aja yang ikut mereka semua jalan kami sudah pulang sekarang dari homestay nya sekarang kita menuju ke pelabuhan Padangbay untuk menuju ke Sidemen kita nginep di Sidemen dua hari Halo selamat pagi dari Bali kami sedang lagi ada di Sidemen dan hujan baru mau lihat pemenangannya karena kemarin teman-teman dari gili ini kekan apa bukan kekansel tapi perahunya berangkatnya sebelum sebelum kita datang ke sini tuh jadi temen-temen nggak bisa naik perahu yang seharusnya terus Oh ya ini tempat kami nginep temen-temen namanya Abi 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 Anayu Abi Anayu jadi kami harus masuk ke satu satu perahu beda lagi dan teman-teman eh suatu udah datang kesininya harusnya sore ternyata datangnya malam jadi kita belum melihat dan menikmati pemandangannya sama sekali capek sekali di perahu yang satu lagi kita ambil itu panas sekali datang sampai pelabuhannya malam-malam nah ini pemandangannya wah asri banget temen-temen Wow keren sekali setelah kejadiannya kami sudah nggak mau ada aksiden lagi temannya sudah disitu ini si demennya teman-teman kolam renangnya tipe infinity pool dan disitu ada ibu-ibu yang lagi nyebrang kesawanya mereka lagi apa ya ini semua bungkal launya agak ke bawah aku kira ini akan lebih dingin tapi ternyata bagus cuacanya sekitar mungkin 26 tirajat nggak terlalu panas nggak terlalu dingin dan asri sekali mau ketemu teman sekarang ke tempat sarapan oke ya betul 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 nah ini beberapa bungkalau dari teman kami ini ada Natia River namanya yang nyebrang dari sininya dan kami belum tahu jujur aktivitas di tempat ininya tapi setelah nggak berhenti-berhenti digili panas sekali kami bersyukur sekali dapat-dapat cuaca mendung ini yang fresh yang seger setelah kena matahari tiap-tiap saat kerasa enak kontrasnya dan ini kami mau menunggu sarapannya aku akan lihatin sarapannya dan ya tinggal menikmati dan istirahat sedikit itu jalan-jalan utama dan disini ada beberapa restoran kecil Resto Cafe katanya disini bagusnya ada pasar mereka mau lihat pasar mereka mau beli juga mereka mau beli juga hal-hal yang bisa bawa sebagai souvenir ke teman mereka atau keluarga mereka atau hal-hal untuk dekorasi rumah yang nggak bisa ketemu di negara mereka itu mereka mau cari disini dan mungkin disini buahnya juga segar mungkin mereka juga mau cobain makanan asli khas dari sini ya kita lihat juga rekomendasi dari hotelnya lakukan apa disini setahu saya disini ada beberapa resort yang terkenal ada wapadi ume ada beberapa lagi dan orangnya datang kesini justru untuk istirahat bukannya untuk ngapa-ngapain jadi kita lihat ada aktivitas apa tapi sebelumnya aku mau lihat ibu-ibu itu yang lagi kerja di sawah atau mungkin lagi apa ya kita lihat mungkin ambil sampah ya licin itu ibu-ibu lagi apa itu ibu-ibu lagi mau ke sawah itu ibu-ibu lagi mau ke sawah biasanya dia mau ambil sampah bukan mau menebar demi atau nggak mau naruh bibit atau nggak naruh pupuk untuk si tanaman sawahnya padinya ini harap pupuk oh esri banget wuuu lulunya wuuu kita sama ayah sih lihat genong sama ya lihat tadi bagus ya ini harusnya dulu tuh karena ayah dulu kecil lah seneng main di sawah harusnya dulu juga seneng main di sawah kayak gini ayah tuh dulu di sawah ayah di kecil tuh main layangan murut atau cari belut yang kayak ular dia main sendiri jadi di ujung sini tadi ada ibu-ibu bawa apa bawa batu tadi Clara tanya bayi itu ibu-ibu ngapain saya kira mau ke sawah bawain benih atau bawain pupuk untuk sawah ternyata mereka lagi bawa batu untuk membangun rumah karena disini salah bergotong royong ibu-ibu pun semua pada bawa apa namanya bawa batu bantuin bapak-bapaknya disini semua oh seneng banget ya nah teman-teman sekarang kami keluar sama semua teman dan ini bener-bener asri banget saya aja yang sudah terbiasa sama sawah kerasa super-super apa ya tempat ini istimewa sekali dan disini yang kita sukanya gak usah terlalu banyak bisa jalan kaki teman kami yang jatuh dari motornya masih pakai tongkat tapi sudah bisa taruh kakinya dan yang kita suka disini gak terlalu banyak macet gak terlalu banyak mobil gak terlalu banyak motor jadi bisa bisa menikmati jalannya coba aku liatin penantangannya ya tuh disini di jalan ini jalan utama ininya ada beberapa tempat cafe aku gak ajarin itu ya aku gak ajarin itu ya oh si, unkole sekolah, sekolah unkole, sekolah sekolah, la sekolah truk ke la cera eh, ke dices no, yo, 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 no me atrevo yo voy mass en plano sekadang saya gak percaya sama trotor indonesia saya ti jalan saja but ain't tak Ceradores sepa Sayola dasar sekolah kan cicat bener inspirasi nah, kasih mil fais Si Mereka lagi basah-basah hujan-kejanan Ini teman-teman itu apa ya? Cabai panjang itu apa namanya ya? Ada yang tahu enggak? Jalan-jalan Mereka pokoknya Sekarang sudah Takut sama motor Enggak akan naik motor lagi Jadi mereka Lebih menikmati jalan kakinya Sambil bisa Lihat pemandangannya langsung Halo Halo Siapa namanya? Saya Mambayu Dadah Hei saya mengerti itu Enggak boleh bilang itu ya Mereka kirain saya tidak mengerti Ternyata saya mengerti berapa kata Tapi memang harus minta izin Kalau nge-vlognya Halo Mama Banyak anak Sekolah baru Keluar dari sekolah sekarang Dan Ada yang suka Sapa-sapa Ada yang lebih malu Sekarang saya pulang sendiri teman-teman Karena Lalu tadi tidur di kamar Sama bayu Bayu yang jaga Dan Saya memutuskan Untuk pergi Untuk lihat Keadaannya Tapi saya jalan kaki sekitar Udah 20 menit Dan Teman-teman sayanya Masih lanjut Ternyata Ini bukan jalan raya Atau bukan Kota Sidemen Jadi Kalau ke Sidemennya Sekitar 15 menit lagi Jalan kaki Yang pakai tongkatnya Masih berani Tapi saya memutuskan Untuk pulang Karena tadinya Agak harus Menuju ke dalam Sedikit Dan saya memutuskan Ah yaudahlah Aku pulang dulu Karena ada lulu Lulu belum mandi Dan Supaya ada waktu juga Sama bayu Sama lulu Berkeluar Enggak mau Tinggalin lulunya Juga lama-lama Sendiri Sama bayu Kasian Biar semuanya Aman juga Biar mereka juga Enggak Khawatir sama mamanya Ada apa-apa Oke Kita pulang Kalau gitu